Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel 10M Bersama saya Iqbal Buat teman-teman yang baru Ketemu channel ini Selamat bergabung Di video kali ini saya akan share Satu informasi yang sangat berguna banget Buat kamu-kamu yang Mau belajar network, computing Atau juga bahkan yang lagi Mengasah skill networkingnya ya Jadi stay tune Kalau dulu belajar network itu Kesulitannya pada saat Praktek ya Karena kita memiliki Keterbatasan Untuk mengakses perangkat-perangkat network Seperti router, switches Apalagi kalau teman-teman Belum kekerja dan belum bergabung Di team network Di salah satu perusahaan Jadi untuk main-main Dengan alat-alat perangkat-perangkat Network itu jadi sulit banget Salah satu alternatifnya mungkin Teman-teman bisa cari training Training yang Mengediakan hands-on labs Dan saya juga waktu itu Salah satu peserta Yang mencari-cari hands-on labs Training Dan kebetulan ketemu Jadi langsung Bahagia banget Karena Waktu itu saya masih kerja Di bidang lain Bukan network Terus Saya kepengen jumping Dari satu bidang IT Ke network Jadi Di sana saya dapat Merasakan Melihat langsung Memegang langsung Hardware-hardware network Seperti router Cisco router Cisco switches Jadi bisa buat simulasi Nah kok Terus juga Kalau gak ada hardware itu Kita bisa Ada yang namanya Emulator Ya Seperti GNS3 Ataupun juga FNG Ya Tapi Simulator ini Terbatasnya Adalah pada Komputer Komputer Jadi kamu harus punya Komputer yang powerful Dan yang terakhir itu adalah Cisco World Cisco World ini Kamu harus beli License-nya Dan kamu bisa dapat Akses ke router Cisco router Cisco switches Kamu download T-MAT-nya Terus kamu bisa Run Image-nya Di emulatornya Cisco Dan juga Di GNS3 Ya Kamu beli License-nya itu Seharga 199 Dollar Dan kamu Bisa pakai itu Selama Satu tahun Jadi Saya juga Karena untuk Mengejar Sertifikasi Saya Beli License-nya Namun Komputer saya Tidak mendukung Untuk Menjalankan Image-image Dari Cisco tersebut Akhirnya saya beli Workstation Secondhand Yang memiliki RAM 120GB Prosesor Xeon 16 Core Satu CPU-nya 8 Core 8 Core Dia ada 2 CPU Powerful Jadi saya Bahagia Karena Cisco World-nya Bisa saya Jalankan Di Workstation Saya Nah Baru-baru Ini Cisco DevNet Memberikan Kejutan Jadi Keluarlah Yang namanya CML Cisco Modeling Slabs Atau Biasa Orang Nyebutnya World Version 2 Jadi Tadi Kita Sudah Bahas Cisco World Sekarang Sudah Ada Cisco World Version 2 Bedanya Apa Cisco World Yang pertama Kamu beli License-nya Seharga 199 US Dolar Terus Kamu Beli Server Sendiri Ataupun Numpang Di server Orang Ya Dan Kamu Install World Emulator-nya Dan Kamu Jalankan Cisco-Cisco Image Seperti Cisco Router-nya Cisco Switches-nya Di sana Di CML Cisco Modeling Labs Ini Semuanya Sudah Ready Dan Itu Gratis Kamu Tidak Perlu Beli Workstation Yang Powerful Kamu Bisa Akses Kapanpun Dari Manapun Melalui Web Browser Untuk Mengakses Labs-labs Tapi Karena Ini Gratis Jadi Ini Share Kalau Labs-nya Lagi Free Nganggur Kamu Bisa Akses Tetapi Kalau Lagi Dipakai Orang Kamu Harus Buat Schedule Kapan Untuk Mau Pakai Laps-nya Kamu Harus Book Dulu Selanjutnya Kita Go through Sedikit Cara Mengakses Virtual Labs-nya Kita Buka Link-nya Link-nya Ada Di Deskripsi Dev Net Sandbox Dot Cisco.com Terus Kita Login Login With Cisco ID Kalau Belum Ada Cisco ID Daftar Cisco ID-nya Jadi Kamu Masuk Ke Page Ini Ini Page-nya Dev Net Page Terus Disini Kamu Kan Ctrl F Cari Model Jadi Ini Cisco Modeling Modeling Labs Personal Terbatas 20 Notes Dan Pemakaiannya Maksimal 4 Jam Terus Kita Disini Klik Cisco Modeling Labs Disini Dijelasin Ada Overview Kamu Akan Dapat Akses Ke Cisco Modeling Labs Server Ini Menggunakan Cisco VPN Any Connect Sekarang Saya Akan Buat Reserve Dulu No Until Required 10 Minutes Setup Kalau Kita Klik Disini Kita Bisa Set Waktu Maksimal 4 Jam Saya Akan Buat Waktu 1 Jam Aja Untuk Video Ini Reserve Kita Bisa Lihat Disini Lagi Setup Perlu Waktu 10 Menit Untuk Setup Terus Kita Klik Output Ini Supaya Kita Tahu Ada Progres Apa Dan Setiap Progres Dikirimin Email Oleh Cisco Jadi Saya Buka Gmail Saya Ini We are Preparing Your Cisco DevNet Sandbox Lab Dan Kita Bisa Download Cisco Any Connect VPN Client Software Disini Ada Dua Version Windows User Sama Mac OS User Caranya Sama Aja Disini Saya Akan Install Pakai Yang File Setup .exe Disini Kita Lihat Banyak Banyak Option Untuk Yang Di Install Saya Akan Buang Dulu Semuanya Dan Saya Akan Pakai Core Dan VPN Aja Karena Itu Yang Kita Perlu Install Selected Yes Accept Kita Oke Instalasi Selesai Jadi Setelah Konfigurasi Disini Selesai Kamu Akan Mendapatkan Satu Email Lagi Mengenai Akses Ke VPN Beserta Username Dan Login Jadi Nanti Setelah Connect ke VPN Kamu Baru Masuk Ke Cisco Modeling Lab Server Ini IP Address Username Developer Dan C Besar 1 SCO 12345 Kamu Bisa Akses Ini Dari Web Browser Jadi Sekarang Itu Nggak Perlu Lagi Workstation Yang Powerful Cukup Dengan Mungkin Dengan Laptop Dan Web Browser Kita Bisa Latihan Network Di Saat Lab Free Kita Bisa Book Session Dan Pakai Dan Manfaatkan Semaksimal Mungkin Ini Progresnya Masih ada 5 menit Lagi Dan Untuk Mengakses Lab ini Usahakan Pakai Web Browser Yang Bagus Seperti Google Chrome Atau Firefox Saya Belum Coba Di Microsoft Edge Tetapi Kemungkinan Bisa Dan Juga Kamu Memerlukan Koneksi Yang Bagus Dan Stabil Supaya Akses Lab Tidak Terganggu Jadi Di Lab Ini Ada Existing Topology Yang Sudah Disiapin Kalau Kamu Malas Untuk Bikin Topology Sendiri Tapi Kamu Bisa Bikin Topology Kamu Sendiri Nantinya Kita Lihat 11 Kita Lihat Topology Yang Sudah Ada Terus Gimana Cara Buat Topology Disini Setupnya Sudah Selesai Dan Saya Dapat Notifikasi Email Kalau Your Cisco Devnet Sandbox Lab Is Ready Jadi Di Email Ini Juga Ada Informasi Cara Mengakses VPN Username VPN Dan AnyConnect Terus Masukkan Linknya Cisco AnyConnect Ini Ke Cisco AnyConnect Ini Terus Passwordnya Kita Masukkan Kita Establish VPN Session Ke Labs Ke Labs Cisco AnyConnect Sudah Establish Terus Sekarang Kita Bisa Akses Cisco Modeling Labs Melalui Web Browser Ini IP Address Developer Terus C1 C Besar 1 SCO2 Kita Lihat Servernya Punya 10 CPU Cuman 66% Resource Oke Ini Lagi Boot Semua Kayaknya Dia Baru Boot Pemakaiannya Jadi Ini Existing Topology Lab Kita Kita Masuk Kesini Terus Semua Notes Sudah Jalan Sekarang Saya Sudah Masuk Ke Salah Satu Switch H Switch 01 Disini Enable Password Seharusnya By default Cisco Seharusnya Oke Bener Cisco Bisa Show Version Oke Show CDP Neighbor CDP Not Enable Oke Show Interface Status Terus Oke Interface Description Oke Ini kita klik auto aja Jadi keliatan semua Jadi Teman-teman bisa Ini Existing labnya Teman-teman bisa main-main disini Terus Kalau kembali lagi ke lab manager Ini lab managernya Ini Salah satu Existing lab Terus Cara buat Labnya ada di sebelah kanan atas ini Klik add lab Oke Kita bisa kasih nama Test Lab Oke Klik disitu Nah Disini kita bisa lihat Banyak banget Device yang bisa kita pakai Seperti Cisco NXOS NXOX 9000 Cisco ASA Firewall CSR 1000 Ya kan Kita bisa Drop disini Terus kita Letak Ini NXOX NSOX Terus kita bisa link Klik yang biru ini Terus ditahan Dan di drag ke Switch Sebelahnya Ke node sebelahnya Lepasin Terus kita Tinggal pilih port mana Yang mau kita pakai Di NSOX nya Saya pakai Ethernet 2 Slash 1 Sedangkan di IOS Switch nya Saya akan pakai Geek Ethernet 0 Slash 0 Oke jadi kelihatan ya Connect Terus disini juga Sama Klik ini Sorry Klik Tahan Klik Tahan Dan drag Ke Sebelah Saya akan Connect ke Giga Ethernet 0 Slash 1 Ethernet 2 Slash 1 Oke jadi Kelihatannya Dan kita bisa Play kan Disini Klik Play Klik Play Dan kita Lihat disini Kita Masih loading Belum Muncul Nanti akan muncul Menu console Di sebelah sini Seharusnya Kalau udah selesai Boot Simulated Console Open console Udah Disini juga ada Desktop Ubuntu Virtual Computer Yang bisa Kalian Pakai Untuk Disini Koneksi Kayak sini Misalnya Ethernet Zero Ethernet 2 Slash 1 Oke Connect Seperti itu Nah ini Udah ada Konsolenya Ini juga Udah ada Konsolenya Open Console Columnsnya Bikin auto Aja Ini lagi Loading Ini juga Ada Konsolenya Console Auto Enter Oke Jadi Untuk Kembali lagi Ke lab Manager Nah ini Saya punya Test lab Ini existing lab Jadi Kamu bisa Mengasah Skill network Kamu secara Gratis Di Cisco Managing lab Jadi Manfaatkan Resource ini Sebaik-baik Mungkin Kalau teman-teman Ngerasa Video ini Sangat berguna Dan membantu Teman-teman Consider Untuk like Dan subscribe Channel saya Supaya Tidak ketinggalan Informasi Lainnya Jadi Sampai jumpa Lagi Di video Sharing Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh